Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa Bolo Armo dimanapun anda berada Saat ini saya sedang berada di lokasi Peristiwa kecelakaan Yang baru saja terjadi di wilayah Sentul Purwoda di Kabupaten Pasruan Ini adalah kondisi terkini di Jalan Raya Surabaya Malang Bolo Armo Baru saja sekitar 1 jam yang lalu Atau 1 jam setengah yang lalu Terjadi kecelakaan lalu lintas Yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia Ini adalah Dari pihak kepolisian dan juga Apa namanya Di sub sedang melakukan evakuasi Terhadap Truk kontainer Yang sempat Nyasak ke Apa namanya Arah berlawanan Informasi yang saya dapat ini Peristiwa kecelakaan ini atau kronologi Kecelakaan ini bermula saat Sebuah kontainer melaju dari arah Malang, Surabaya Setibanya di lokasi Tiba-tiba Kontainer tersebut Diduga Diduga mengalami remplong Hingga Ke jalur perlawanan Sehingga menabrak 2 pengendaraan Sepera motor dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian Ini adalah kondisi terkini Proses evakuasi kontainer ya Pulau Armo Ini ada Kontainer yang Juga lepas dari Truk tersebut Ini adalah kondisi terkini Pulau Armo Kecelakaan baru saja Terjadi di wilayah Purwodadi Ini adalah kondisi Truk yang saat ini Nyungsep ini Rumah ini Pak ya Ini rumah atau Pak? Ya rumah Rumah Jam berapa tadi kejadiannya Pak? Kau kira ada jam 8 Oh jam 8 Oh dari arah Ke Malang Dari arah Malang Ke arah sana Terus Pak? Terus? Tiba-tiba Oleng mau gimana tadi? Anong Belong katanya Ini sepedanya di dalam Oh sepedanya di dalam Ini Nyungsep nang rumah Apa-apa ini Pak? Ya rumah ini Rumah Pak ya Ya terima kasih Pulau Armo Ini adalah kondisi terkini Proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak disini Nas Perhubungan dan jaga pihak polisian Untuk mengevakuasi kontainer yang juda ini Nyangkut di Depan pabrik Regio Iya di depan pabrik apa Pak? Regio Regio, sentul ini Pak ya Regio sentul Ini adalah kondisi Nami ini jadanya Sinten? Saya dari Gajar Jawa Oh Gajar Jawa Pak Sinten nami ini? Pak Dolan Pak Dolan Siapa? Pak Dolan Pocok Ini sepeda Oh iya Kalau ada sepeda motor Regio Itu sepeda motornya masih tersangkut Bolo Armo Korban juga Sedang di evakuasi Ini kondisi terkini Pantauan arus lalu lintas Yang terjadi di Arah Malang dan Surabaya Ini Pantauan saya terkini Kondisi arus lalu lintas Yang terjadi di Wilayah Jalan Surabaya Malang Ini kondisi kendaraan masih Padat ya Sedikit merayap Ini adalah kondisi terkini Karena truk masih Proses evakuasi Ini Ini adalah proses evakuasi Yang dilakukan oleh Bia Disud Ini Pak Kasat Tak wawancara Pak Kasat dulu Izin Pak Kasat wawancara sebentar Lagi live Ini Izin kemana Ini tadi Bisa dijelaskan Kronologi ketelakaan ini Seperti apa Jadi saya jelaskan Kronologi ketelakaannya Satu kontainer Dari arah Malang Mengarah ke arah Pasuruan Atau arah Surabaya Yang persangkutan driver Ambil Arah yang berlawanan Untuk Menambah dua kendaraan Rada dua Satu berbocengan Satu Sendirian Yang meninggal Berapa Tapi kemungkinan Reblong Reblong ya Ini korban sudah dibawa ke rumah sakit Atau gimana Untuk korban sudah di rumah sakit Identitas Sebelum diketahui Ini untuk arus lalu lintas sendiri Seperti apa ini Kita laksanakan kontraflow Yang dari arah Pasuruan Mengarah ke arah Malang Karena kita sedang Melaksanakan Evakuasi Terkait dengan kontainer Ijin Terima kasih Komandan Terima kasih Polwarmo yang sudah menyaksikan Live report saya kali ini Baru saja kita mendengarkan Komentar dari Kasat Lantas Bapak Denny Eko Kecelakaan ini terjadi Sekitar pukul 8 Ya Polwarmo Saat truk kontainer Melaju dari arah Malang Menuju Surabaya Tiba-tiba Oleng ke arah kanan Dan mengenabrak Dua pengendara Sepeda motor Satu pengendara Sepeda motor Berbocengan Dan satu pengendara motor Itu sendirian Korban meninggal Langsung Di Lokasi Kejadian Dan sudah dibawa Ke rumah sakit Terdekat Saat ini Proses evakuasi Sedang dilakukan Oleh pihak kepolisian Polwarmo Olatikapi juga Sudah dilakukan Oleh Pihak kepolisian Saya akan melihat Lebih Dekat Bagaimana Kondisi Kontainer Yang berada Di Jalan Surabaya Malang Ini adalah Proses evakuasi Yang dilakukan oleh Pihak Jasa Marga Jasa Marga Ini adalah Truk Derek Yang Kita lihat Polisi Yang juga Sedang melakukan Olah TKB Arus selalu lintas Dari arah Malang Surabaya Dan sebaliknya Itu Dilakukan Kontraflow Oleh pihak Kepolisian sendiri Polwarmo Ini Proses evakuasi Masih dilakukan Tiga orang Meninggal dunia Ini Ini adalah Bekas Dari Kecelaka Tersebut Dan itu Sempat Menabrak Apa namanya Menabrak rumah Polwarmo Itu adalah Rumah Ini adalah Kondisi Terkini Kendaraan Identitas Korban Masih Dalam Pendataan Pihak Polisian Polwarmo Korban Sudah dibawa Ke rumah Sakit Terdekat Itu Ada Juga Sebalah Motor Yang Nyanggut Juga Disitu Polwarmo Ya Ini adalah Kondisi Terkini Kecelakaan Lalu lintas Yang Terjadi Di Wilayah Sentul Purwodadi Ya Kecelakaan Terjadi Diduga Kendaraan Kontainer Ini Mengalami Romblo Dengan Nopol Kendaraan Kontainer Ini L9524 UU Ya Ini adalah Kondisi Terkini Di Wilayah Jalan Raya Surabaya Malang Dan Sebaliknya Sedang Dilakukan Kontravo Dari Surabaya Malang Dan Dari Arah Malang Surabaya Juga Sedikit Tersendat Jadi Proses Evakuasi Masih Dilakukan Oleh Pihak Polisian Dan Juga Jasa Merga Tiga Orang Meninggal Dunia Dalam Kejelakaan Ini Dan Sudah Dibawa Ke RS Ude Terdekat Sopirnya Kemana Sopir Juga Mengalami Luka Dan Juga Dibawa Ke Rumah Sakit Terdekat Pulau Terdekat Medica Medica Warta Bromo Saat Ini Proses Evakuasi Sedang Dilakukan Terima Kasih Selamat Pagi Menjelang Siang Pemirsa Perlormo Dimanapun Anda Berada Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Barakatuh